Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saling sabar Banyak pertanyaan Apakah Al-Quran Nanti akan menjadi Sahabat kita, kalau kita bersama Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Sebuah hadis Tentang surah Al-Quran Ini dalam Al-Quran salah zina ayat Semuanya dalam Al-Quran Ada 30 ayat Syafaat Di ashabihan Dia akan memberikan syafaat Kepada orang yang suka membacanya Ini baru setiap surah Apalagi semua Al-Quran Dalam hadisnya lainnya bersabda Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa itu Al-Quran Dia menjawab Al-Quran Antakru'an Al-Quran Min awalihi ila akhirihi Wa min akhirihi ila awalihi Al-Quran 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 Baca Al-Quran Dari awal sampai akhir Lalu dari akhir sampai Balik lagi di depan Begitulah Seorang Al-Quran Dia akan ditemani oleh Al-Quran Sebuah riwayat menceritakan Seorang dikuburkan Tiba-tiba dalam keburannya Ada seorang Baju putih Mendampinginya Dia duduk di sampingnya Datanglah Malaikat mengungkar Nakhir Malaikat bertanya Manantar Siapa kamu? Menjawab Orang-orang Baju putih ini Anas Sohihi Aku temannya dia Di dunia Dia bersahabat Denganku Di dunia Dia mendemani aku Di saat orang tidur Dia bangun Dia mendemani aku Di saat orang sibuk Dengan dunia Dia bersamaku Maka sekarang Saatnya aku Menemani dia Tahu gak siapakah aku? Aku adalah Al-Quran Maka malaikat Mungkar Nakhir Tidak jadi Menghakim Al-Quran Menjadi sahabatnya Bahkan Satu suruh Aja surah Al-Muluk Kata Nabi Hian munjia Ini surah ini Akan Menemani Menghadang Jangan sampai Orang ini Disiksa Al-Muluk Satu surah Surah Al-Muluk Apalagi satu Al-Quran Sahabat Al-Muluk Dalam Liwat yang lain Dikatakan Saya Tikur Al-Quran Mislam Ayantikul Insan Al-Quran Nanti akan Berbicara Seperti manusia Bicara Al-Quran Bisa jadi Membelak Kamu Atau Menyerang Kamu Tergantung Kamu Sekarang Menyikapinya Kalau Engkau Mengabaikannya Engkau Hanya Mengaku Beriman Tapi Kau Tidak Pernah Bersamanya Tidak Tidak Bersamanya Al-Quran Akan Menyerang Tapi Ketika Engkau Bersama Sama Dia Membantu Al-Quran Menjaga Al-Quran Dan Engkau Sendiri Membaca Al-Quran Ambil Ambil Terharu Sekali Melihat Sebuah Gambar Di syari Kemana Mana Seorang Sedang Di atas Bus Yang Satu Tangannya Memegang Tali Dia Memegang Al-Quran Masya Al-Quran Ambil Terharu Sekali Melihat Ada orang Duduk Di pinggir Jalan Ada foto Sudah tua Dia membaca Al-Quran Dia sambil Menjual Jualannya Dia membaca Al-Quran Allahu Akbar Ada Saja Yang Allah Gerakkan Untuk Baca Al-Quran Maksudnya Apa Allah Tidak Pernah Kehilangan Cara Untuk Menggerakkan Hamba Hamba Yang Baca Al-Quran Jika Anda Tidak Membaca Al-Quran Allah Tidak Dan Allah Mudah Untuk Menggerakkan Sebahaja Untuk Baca Al-Quran Artinya Apa Kalau Ada Kesempatan Di depan Anda Ada Al-Quran Dan Anda Bisa Buka Kapan Saja Bahkan Allah Sekarang Menyediakan Al-Quran Di Hapi Hapi Semua Dengan Bentuk Sofit Itu Caranya Allah Allah Bersubah Nama Al-Quran Aku Berudukan Al-Quran Dan Aku Menjaganya Allah Jaga Al-Quran Sampai Semua Hapi Ada Software Yang Disitu Ada Aplikasi Kita Bisa Menerot Al-Quran Apa Rasanya Kita Untuk Tidak Buka Al-Quran Mengapa Kita Buka Hapi Yang Buka Al-Quran Mengapa Kita Buka Yang Sia Sia Muka Mana Kita Ini Al-Quran Panduan Bagi Kita Semua Kenapa Kamu Hidup Tanpa Al-Quran Demi Allah Kalau Kita Ingin Bahagia Bersahabat Al-Quran Al-Quran Di Tangan Kita Jangan Tunggu Saudara Kita Sudah Tiba Di Akhiran Allah Menutup Amal Yang Tidak Mungkin Kita Beramal Ketika Kalau Kita Berkata Ya Allah Izinkan Aku Baca Quran Satu Ayat Saja No Closed Setengah Ayat Saja No Closed Di Dunia Aku Beri Kamu Kesempatan Kamu Tidak Baca Quran Sekarang Kau Minta Izin Membaca Quran Akhirat Bukan Tempat Beramal Sekarang Di Dunia Beramal Dunia Dan 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 Jangan Minta Izin Di Akhirat Untuk Beramal Jangan Minta Izin Di Akhirat Baca Quran No Closed Ya Allah Beri aku Kesempatan Satu ayat Saja No Closed Gak ada Gak ada Kesempatan Baca Quran Lagi Sudara Aku Yang Menyesal Di Akhirat Tidak Ada Artinya Sekarang Sekarang Kita Ayo Aupun Capek Kita Buka Buka Hanya Ini Sebab Kita Allah Beri kesempatan Selebar Lebarnya Allah Mudahkan Ada Quran Kecil Ada Quran Digital Ada Quran Besar Silahkan Allah Buka Kesempatan Selebar Lebarnya Jangan Sampai Satu Saat Allah Hilangkan Quran Kita Buka Quran Hilang Tulisannya Kita Menangis Kemana Tulisan Itu Allah Akan Jawun Suatu Saat Akan Tiba Seperti Ini Menjelang Hari Kiamat Ini Cerita Nabi Quran Akan Hilang Satu Saat Kita Buka Quran Tiba Tiba Hilang Tulisannya Sekarang Masih Ada Tulisannya Ayo Sempatkan Akhir Kita Tidak Bagi Orang Sia Sia Wassalamualaikum Wabarakatuh Altyazı M.K.